Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi kali ini kita ketemu AC merek Panasonic ya nih AC nya netes-netes nih teman-teman kita lihat dulu ini kita lihat ya teman-teman bisa kelihatan ya masih ada airnya ini AC nya netes di dinding nah ini AC yang kayak begini ya teman-teman ini biasanya kalau pipanya ada di bawah indoor sini ini biasanya disebabkan dari indoor tapi kita lihat dulu nih posisinya AC nya juga lumayan cukup potor juga ya mungkin perawatannya juga sedikit kurang ini kita bisa lihat airnya netes di bagian belakang ini yang netes kayak begini ini di biasanya di bagian belakang itu karena dari pipa ya kalau pipanya ditanam di pipa di belakang sini nah tapi ini bukan apa netes dikarenakan pipa ya teman-teman kita bisa lihat dulu sambungannya ini ada di belakang sambungan pipanya nah ini kita lihat dulu ya kita lihat ke luar nah ini teman-teman nih tuh sambungan pipanya ada di luar nah itu berarti AC yang netes ya AC yang netes ini di bagian dalam ini ini bisa dipastikan kalau talang di bagian belakangnya ini sudah dipenuhi lumut atau kotor sekalilah kalau dibilanglah nah tuh netesnya kenceng juga ya teman-teman ya Hai netesnya lumayan mantep ini teman-teman ini untuk AC kayak begini nih teman-teman nih kita bisa Hai apa sebentar nah kita taruh dulu nah nih ya teman-teman ya kita lihat nih teman-teman nih AC nya netes di bagian belakang nih nih kita eh angkat dulu ya AC nya ya dulu keras Hai keras bro Hai nyangkut Hai nah ini kuncinya kenceng juga ini Oh ini dia oba Oh ternyata yang kanan nyangkut ini kayaknya bisa kiri doang nih yang enteng nah ini kita pegang ya bagian belakangnya di belakangnya ini sini ada talang nih teman-teman nih buh kotor banget lihat lumutnya banyak sekali teman-teman lumutnya banyak sekali Hai buh mantep Hai bahkan nyampe netes-netes Hai aduh nih kecepit nih bagian kanannya buh nih lihat temen-temen lumutnya Hai malungnya lumayan mantep Hai nah nih kita coba lagi ya yang sebelah sini belakang kanan Hai nih lumutnya lumayan nih temen-temen nih nah ini yang suka netes-netes di dinding ini ya teman-teman ya ini disebabkan dari talang di bagian belakang sini tuh netes apa mampet ya mampet tersumbat sama lumut atau kotoran nah jadi Hai aduh jadi Hai netesnya di bagian dinding karena nggak ngalir detail di talang di talang bagian belakang ini keras juga ya temen-temen ini lumutnya banyak tebel hai lho Hai ajib ini hai 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 ini agak sedikit repot ya temen-temen ya Hai ini kalau kayak begini ini karena belakangnya ditepuk rapet jadinya agak-agak repot ini soalnya apa belakangannya nggak bisa di nggak bisa diangkat Hai udah begitu temboknya juga tadi teman-teman bisa lihat ya kalau di apa dicor jadi nggak bisa digoyang Hai nih kuruh kita geser Wow ajib kotornya mantep hai 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 kotornya mantep nih temen-temen Hai enggak nahan nih ini mungkin perawatannya mungkin udah terlalu lama juga ya saya mungkin nah saya udah apa udah lama hidup cuman kalau cuman perawatan-perawatan biasa cuci biasa ya teman-teman ya Hai makannya agak sedikit belakangnya kan kalau dicuci biasa-biasa nggak ke kotor ya teman-teman ya Hai nah sekarang kita lihat dulu ini temen-temen nih kita lihat evaporatornya Hai supaya nanti ketahuan apa kotor apa enggak ya kalau dari filternya sih nggak terlalu kotor-kotor sekali lu masih ya kotor tapi enggak terlalu kotor ya Hai tapi enggak inilah Hai poh wajib mantep Hai edan Hai kotornya mantep nih teman-teman Hai lumayan parah juga kita bisa lihat disini waduh dumutnya juga lumayan ini berlendir Hai kalau gimana ini turunnya ada Hai aduh turun dulu dah taruh dulu dah Hai repot kecambil megangin Hai eh teman-teman nih ya teman-teman ya bagian belakang tadi yang tadi nih kita ini teman-teman kita lihat ya coba bisa kelihatan apa enggak nih mudah-mudahan bisa kelihatan lah teman-teman ya supaya nanti teman-teman tahu kalau di belakang indorasa itu masih ada talangnya bukan talang pembuangan air dari sulingan ada di kondensasi itu enggak cuman di bagian depan doang tapi di bagian belakang juga ada talangnya Aduh Aduh susah nih nah nih coba Nah tuh temen-temen tuh kelihatan enggak ya nah tapi ya lumayanlah kelihatan tuh kalau dari sini kelihatan teman-teman enggak tahu di HP di layar bisa kelihatan enggak ya Hai nah nih tuh lumutnya mantep ya teman-teman ini bukan di talang doang teman-teman enggak taunya di bodi juga penuh sama lumut ya Nuh di teman-teman tuh bisa lihat ya di bagian ininya evaporatornya juga kotornya udah mantep bahkan di samping kanan kirinya juga udah kelihatan kotor besar sekali lumutnya tebel begitu tuh AC Panasonic nah ini kita lihatnya teman-teman nih kenapa air AC di belakang nggak bisa netes itu kadang-kadang Nah itu ada talang tuh yang di ujung jari saya ya teman-teman itu ada talang nah talang itu tadi kesumbat sama lumut ya lumut jadi airnya nggak ngalir ke depan tapi netesnya di belakang akhirnya di netes-netesnya itu adanya di sini nih temen-temen nih di tembok ya dia ngalirnya ke situ makanya temboknya kadang-kadang yang suka netes-netes di tembok kayak begini nih Hai nah nih mantep nih temen-temen nih Hai mantep bener Hai kotornya Aduh main tebel nah ini kita kodek dulu ya ini soalnya di tengah-tengah juga masih ada lumutnya Hai ini buat sementara ya teman-teman ya ini sebenernya buat sementara supaya nggak netes nah kalau untuk amannya untuk kalau untuk amannya ini teman-teman harus dibungkar nih AC nya ini harus dicuci besar soalnya apa soalnya bagian belakangnya ini udah kotor sekali jadi akan lebih bagus kalau dicuci besar supaya nanti kotoran 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 lumut-lumut yang seperti ini yang nyumbat ya itu bisa bersih-bersih lagi enggak bikin netes-netes Hai nah ini dia teman-temannya ya lumayan lah lumayan kotor mungkin bagian depannya kelihatan bersih ya temen-temen tapi saya rasa di bagian dalam evaporatornya ini lumutnya udah mantep nih di lumut di bagian belakangnya makanya AC nya jadi suka netes-netes Oke ya teman-teman jadi AC nya yang netes itu dari bagian dinding belakang itu biasanya disebabkan dari lumut-lumut di bagian talang belakang yang menyumbat Nah untuk mengatasi permasalahan seperti ini seharusnya jadi besar ya tapi saya mesti konfirmasi dulu yang punya mau atau enggak ya teman-teman ya Oke teman-teman jadi sementara segitu aja dulu buat teman-teman yang udah menonton terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh